el baca lagi kawan-kawan baca dimanapun anda berada siapkan posisinya aman fokuskan pendengaran mari baca teks dan suara apabila kita menonton sebuah pertandingan sepak bola kita perlu memisahkan pemain-pemainnya terlebih dahulu kita harus tahu siapa berada di klub ini dan siapa yang berada di tim itu jika tidak kita akan bingung kita tidak akan tahu siapa yang kalah dan siapa yang menang kita juga tidak akan tahu mana pemain yang bermain dengan baik dan mana yang tidak hal yang sama berlaku ketika kita memasuki dunia filsafat yang memiliki ratusan bahkan ribuan buku kita harus memisahkan pemikiran para ahli filsafat terlebih dahulu jika tidak kita pasti akan bingung dan tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah seperti pemain sepak bola tadi yang kacau di mata kita kita tidak tahu maksud dari masing-masing pemainnya demikian pula di mata kita para ahli filsafat hanya mengemukakan pendapat mereka sendiri tanpa dasar yang jelas namun dengan menggunakan karya-karya Eggels sebagai panduan kita dapat menghindari kekacauan dan menghemat waktu Eggels yang sekarang terkenal sebagai co-creator bersama Karl Marx telah memberikan banyak warisan dalam bidang filsafat Karl Marx dikenal sebagai bapak materialisme dialektika dan nilai lebih yang mengacu pada nilai yang dihasilkan oleh buru namun dimiliki oleh kapitalis Eggels meskipun pendiam dan berada di belakang sahabatnya Karl Marx tetap setia dan jujur dengan melanjutkan penulisan das kapital yang belum selesai oleh Marx karena kematiannya Eggels sendiri menulis beberapa buku yang berhubungan dengan filsafat seperti anti-during dan laudik felba dalam bidang sejarah dan ekonomi sebagai co-creator Eggels melanjutkan dan memperdalam pemahaman tentang materialisme dialektis dan komunisme dengan bahasa yang jelas populer akurat dan merdu Eggels memisahkan para ahli filsafat dari Yunani hingga masa hidup Marx Eggels menjadi dua buku di satu sisi terdapat kaum idealis yang cenderung mendukung golongan yang berkuasa dan berpunya sementara di buku lainnya terdapat kaum materialis yang berpihak pada proletar dan kaum terpinggirkan terkadang perlawanan ini tersembunyi tetapi terkadang juga terbuka dan jelas sesuai dengan sejarah perjuangan politik antara proletar dan kapitalis terkadang kaum idealis pada permukaannya terlihat materialis tetapi pada esensinya idealis seperti halnya Spinoza terkadang pula mereka yang terlihat materialis pada permukaannya pada hakikatnya adalah kaum idealis menurut pengelumpukan yang dilakukan oleh Eggels dalam buku idealis terdapat beberapa toko utama seperti Plato Hume Berkeley yang kemudian mencapai puncaknya diantara mereka terdapat banyak ahli filsafat yang memiliki pandangan campuran sebagian materialis dan sebagian idealis biasanya terdapat banyak ahli filsafat yang memiliki pandangan campuran sebagian musuh kaum proletar akan menerjemahkan dan menyamaratakan materialis sebagai ilmu yang didasarkan pada keinginan tak terbatas untuk mencapai kesenangan hidup seperti makan berlebihan minum berlebihan atau melakukan perkawinan dan perceraian seenaknya sementara itu idealisme akan diterjemahkan dan dipuja sebagai ilmu yang didasarkan pada kesucian tertinggi yang lebih mengutamakan pemikiran daripada makan serta kebudayaan yang mencapai tingkat kesucian seorang santri atau resi namun dalam kenyataannya dalam kehidupan mereka seringkali kita tidak akan menemui seseorang yang menganut pandangan idealis yang bertindak sebaliknya dari prasangka tersebut di sisi lain di kalangan materialis kita sering menemui orang-orang yang hidup dengan sederhana dan menjadi suami dan ayah yang setia Eggels menggunakan idealis dan materialis sebagai kriteria untuk memisahkan para ahli filsafat kedalam dua kelompok berdasarkan pada sikap yang diambil oleh pemikir atau ahli filsafat terhadap persoalan yang telah kita bahas sebelumnya yaitu apakah yang lebih utama benda atau pemikiran materi atau ide mereka yang mengatakan bahwa pemikiran lebih utama adalah pengikut idealisme mereka adalah idealis mereka yang mengikuti materialisme adalah materialis cara hidup yang sederhana atau keinginan untuk memiliki segalanya tanpa memperhatikan kesehatan diri sendiri serta kebaikan bagi masyarakat bergantung pada karakter masyarakat dan pendidikan masing-masing individu dengan menggunakan pengelompokan yang dilakukan oleh Eggels filsafat menjadi lebih mudah dipahami bagi kita dengan mengambil satu contoh atau model saja kita dapat memahami seluruh aspek yang serupa dan terkait dengan menggunakan David Hume sebagai contoh ahli filsafat idealis kita dapat menggambarkan seluruh ahli filsafat idealis mulai dari Plato hingga Hegel menurut Hume ketika dia merenungkan dirinya sendiri dia menemukan bundles of consumption yaitu berbagai pengertian yang terkait dengan objek-objek jika Hume ingin mengetahui tentang sebuah objek seperti jeruk yang ia sadari hanyalah rasa yang manis kulitnya yang licin beratnya sekitar setengah atau seperempat kilogram warnanya yang hijau atau kuning serta suaranya yang nyaring atau lembut suara tersebut ada di telinga Hume dalam tubuhnya bukan pada jeruk itu sendiri beratnya terasa di tangan Hume bukan pada jeruk itu penampilannya terlihat oleh mata rasanya dirasakan oleh lidah atau ujung jari Hume semua suara penampilan dan rasa tersebut dikirim melalui saraf ke pusat yaitu otak otak mencatat suara penampilan dan rasa tersebut menjadi pengertian atau konsepsi seperti pengertian tentang keindahan warna kuning berat enak dan licin semua pengertian ini ada di dalam dari saya kata Hume bukan di luar diri saya jeruk sebagai objek tidak ada dalam diri saya yang ada hanyalah ide pemikiran pengertian tentang objek itu dalam otak saya otak saya dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang dikumpulkan kata Hume jeruk sebagai objek sapi sebagai objek tidak ada bagi saya yang ada hanyalah ide pemikiran pengertian gambar tentang jeruk sapi bumi bintang dan engkau engkau kata Hume hanyalah ide bagi saya namun untuk Hume engkau menjadi saya bagi Tuan Smith dan saya menjadi engkau bagi Hume dengan sedemikian engkau hanya ide gambaran bagi Hume dan seharusnya juga menjadi gambaran bagi Smith Hume yang dilihat dari sudut pandang Smith hanyalah satu gambaran satu ide saja tidak ada Hume sebagai individu sebagai seorang ahli filsafat yang ada hanyalah gambaran dalam pemikiran Smith dengan demikian Hume yang meniadakan eksistensi benda dan mengakui hanya ada ideal sebenarnya juga meniadakan dirinya sendiri inilah konsekuensi yang konsekuensi dari idealisme dengan meniadakan eksistensi benda ia juga meniadakan dirinya sendiri demikianlah David Hume dengan memisahkan ide dari benda dan menganggap ide sebagai dasar yang utama dalam menentang eksistensi benda ia sendiri terperosok dalam kebentuan dan meniadakan eksistensinya sendiri sebenarnya ia meniadakan filsafat idealisme itu sendiri setelah Hume dapat dikatakan bahwa filsafat idealisme telah mati namun hal yang mati seringkali hidup kembali dengan menggunakan bentuk baru seperti yang telah terjadi dengan farorah dan tah tadi yang masih ada dalam bentuk lain Emanuel kan seorang ahli filsafat terkenal dari Jerman mengantat kembali bendera Hume tetapi tidak dengan konsekuensi yang sama kan tidak melanjutkan secara konsisten seperti Hume tetapi maju dengan mundur seperti yang dikatakan oleh Lenin filsafat kan tidak dapat digunakan untuk berkelahi bukan filsafat yang berkelahi menurutkan kita dapat mengetahui objek melalui panca indera kita tetapi din ansih atau benda itu sendiri kita tidak dapat mengetahuinya pertanyaan apa yang harus kita ketahui tentang suatu objek setelah kita mengetahuinya melalui panca indera begitulah yang ditanyakan oleh kaum materialis bagi kaum materialis hal itu sudah cukup tidak bagikan itu belum cukup ia tidak sepenuhnya setuju dengan Hume dan dengan jujur mengatakan bahwa itu bagi dirinya tidak ada yang ada hanyalah gambaran dalam pikirannya namun ia mencari alasan untuk menyembunyikan dirinya dengan dengan menggunakan konsep din ansih atau benda itu sendiri bersama kebab dua bagian kedua sekian dan terima kasih semoga bermanfaat